Intro Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC Dan kali ini kita akan nyimak tulisan dari pendeta Yesi Irawan Beliau merupakan pendeta di GKI Kayu Putih Dan renungan kita kali ini berada dalam buku Teens for Christ Dengan judul Winnie Depuh berdasarkan Amsal 18 ayat ke-24 Bersama saya Carmela Natasha Febiani mari kita berdoa Allah Bapak kami kembali kami hadir dengan segala pergumulan kami Dengan segala dikali kehidupan kami Engkau Tuhan yang memberi kami hikmat Agar kami dapat senantiasa sungguh-sungguh merenungkan firmanmu dengan baik Ini kami Tuhan, Tuhan berkati dan sertai Amin Yang akan menjadi pusat perundungan kita adalah Amsal 18 ayat ke-24 Saya akan bacakan untuk kita semua Ada teman yang mendatangkan celaka Tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara Saya ulangi sekali lagi Ada teman yang mendatangkan celaka Tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara Teens kita pasti tahu ya Tokoh kartun Winnie Depuh Nah itu adalah karakter beruang fiksi Yang diciptakan oleh seorang bernama A.A.Milne Nah Po ini memiliki sahabat terdekat Yaitu Piglet Ya digambarkan karakternya dalam bentuk babi kecil gitu Nah ia memiliki teman-teman yang lain Jadi Po sama Piglet ini punya teman-teman lagi Yaitu ada Tiger, Rabbit, Kanga atau si Kangguru gitu Terus ada Eeyore, si Keledai Dan Robin yang adalah seorang manusia Nah yang menarik ini Karakter Winnie Depuh ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa Atau PBB sebagai The Ambassador of Friendship Pada tahun 1997 Nah salah satu percakapan yang menarik Antara Piglet dan Po adalah Ketika Piglet bertanya kepada Po Kita akan menjadi teman selamanya Bukan begitu Po Lalu Po menjawab Bahkan lebih lama Nah kalimat antara Winnie Depuh dan Piglet ini Menunjukkan kestiaan dari dua orang yang menjalin persahabatan Dalam Amsal 18 R24 Dijelaskan ada dua tipe pertemanan Yang pertama ada teman yang mendatangkan celaka Teman yang seperti ini Tidak dapat disebut sebagai sahabat Karena membawa dampak buruk bagi kita Yang kedua ada sahabat yang lebih karib daripada saudara Dalam kamus besar bahasa Indonesia Karib berarti dekat Rapat dan memiliki hubungan yang erat Nah sahabat yang karib itu tentu saja Saling membangun, saling menolong Dan saling mendukung untuk bertumbuh di dalam Tuhan Persahabatan yang sehat seperti ini Haruslah dipelihara dengan penuh kesetiaan Nah tin saya memiliki sahabat karib Yang tidak tinggal satu kota Walaupun kami berjauhan Kami masih saling memberi kabar Saling bercerita saat bergumul Dan saling mendoakan Nah persahabatan kami ini Sudah berlangsung selama 12 tahun Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu memiliki persahabatan yang sehat? Jika relasi persahabatanmu sehat Rawatlah persahabatan itu dengan setia Seperti kata Piglet dan Puh Persahabatan kalian akan awet forever and even longer Kita berdoa Tuhan sahabat kami yang sejati Engkau tahu segala perlumulan kami Engkau tahu segala isi hati kami Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu ada dekat kami Engkau senantiasa berserta kami Engkau lah sahabat kami yang sejati Biarlah kasihmu Terus bersama kami Dan biarlah kami Juga mengasihi sesama kami Mengasihi diri kami sendiri Juga mengasihi Engkau Yang sudah lebih dulu mengasihi kami Tuhan Terima kasih Yesus sahabat kami yang sejati Amin Demikianlah rendungan kita pada hari ini Jangan lupa subscribe Like dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati kita semua Terima kasih